Halo Sobat Brandly, pada soal kali ini diketahui sebuah segitiga ABC dengan letak A di 1,3, kemudian B di 6,3, dan C di 6,1. Kemudian ditanyakan hasil refleksi segitiga ABC terhadap sumbu Y dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Sebelumnya akan kita ilustrasikan dulu untuk memahami konsepnya. Jika misal disini terdapat satu buah koordinat cartesius dengan garis Y sama dengan negatif X yang telah tergambar. Kemudian ada sebuah segitiga disini yang bernama segitiga ABC. Kemudian segitiga tersebut akan kita refleksikan terhadap sumbu Y sehingga menghasilkan sebuah segitiga baru bernama segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Koordinat dari titik-titik segitiga baru tersebut dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus matriks transformasi, yaitu matriks transformasi refleksi terhadap sumbu Y seperti berikut. Kemudian jika segitiga baru tersebut kita transformasikan lagi yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka akan terbentuk satu segitiga baru lagi yang bernama segitiga A 2 aksen, B 2 aksen, dan C 2 aksen. Koordinat dari titik-titik segitiga baru tersebut dapat kita cari dengan menggunakan matriks transformasi refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian akan kita kerjakan soalnya, jadi pertama akan kita refleksikan tiap titik dari segitiga A, B, C terhadap sumbu Y. Kita lihat pada rumus transformasinya, yaitu misal titik A yang memiliki koordinat A, B, jika ditransformasikan refleksi terhadap sumbu Y akan membentuk A aksen dengan nilai koordinat yaitu nilai absis yang dinegatifkan atau yang dikali dengan negatif satu. Kemudian nilai koordinatnya tetap. Dengan demikian, kita bawa titik-titik yang ada di segitiga A, B, C sebagai berikut. Pertama, untuk titik A, jika kita transformasikan, maka akan berubah menjadi A aksen dengan koordinat negatif 1,3. Selanjutnya, untuk titik B akan menjadi B aksen dengan koordinat negatif 6,3. Yang terakhir, titik C akan menjadi C aksen yang terletak di negatif 6, negatif 1. Selanjutnya, kita akan refleksikan titik-titik baru tersebut terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika kita lihat tadi, rumus transformasi yang telah kita bahas, misal titik A aksen yang telah diubah tadi, yang terletak di A aksen, koma B aksen, jika direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, akan menjadi A 2 aksen yang terletak di koordinat yang nilai absis dan koordinatnya ditukar. Kemudian, di negatifkan atau di kalikan dengan negatif 1, sehingga akan didapatkan koordinat barunya adalah negatif B aksen, koma negatif A aksen. Selanjutnya, kita bawa titik-titik yang telah kita hitung tadi, akan kita transformasikan sama titik A aksen akan berubah menjadi A 2 aksen dengan koordinat negatif 3,1. Selanjutnya, untuk titik B aksen akan berubah menjadi B 2 aksen dengan koordinat negatif 3,6. Yang terakhir, titik C aksen akan berubah menjadi C 2 aksen dengan koordinat 1,6. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil refleksi segitiga A, B, C terhadap sumbu Y dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah A 2 aksen yang terletak di negatif 3,1, kemudian B 2 aksen yang terletak di negatif 3,6, dan yang terakhir C 2 aksen yang terletak di 1,6. Demikian jawaban serta penjelasan untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!